Intro Sudah kurang lebih 17 tahun Perusahaan kami yaitu Kubik Group Menangani berbagai klien yang ada di Indonesia Klien-klien yang kami layani adalah klien-klien perusahaan kelas dunia Dan diantara klien-klien itu ternyata ada yang cerewet Apa maksudnya? Skenario training sudah kami buat, modul sudah kami siapkan Ternyata klien tiba-tiba minta diubah Skenarionya diubah, materinya diubah Pertanyaan saya, kalau Anda yang menerima fakta seperti ini di lapangan Kira-kira apa yang terjadi? Dan Alhamdulillah tim saya tidak marah Tim saya enjoy dan tim Kubik tetap adaptif terhadap perubahan yang diminta Dan selama perjalanan bisnis atau perjalanan karir yang kemudian saya tekuni Ternyata perlu orang cerewet dalam perusahaan kita Boleh jadi itu adalah pelanggan kita, boleh jadi adalah tim kita Kenapa? Orang-orang yang cerewet inilah yang kemudian menyempurnakan hidup kita Orang-orang yang cerewet inilah yang kemudian menciptakan produk kita yang semakin sempurna Oleh karena itu, jangan pernah takut kalau ada pelanggan yang cerewet Jangan pernah takut kalau ada tim yang cerewet Justru dari cerewet-cerewet mereka itulah kemudian kita menjadi tumbuh, 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 berkembang menjadi lebih sempurna Saran saya justru berterima kasihlah kepada para kritikus karena dia punya waktu mengamati produk kita Mengamati kegiatan kita, mengamati aktivitas kita Yang itu akan menyempurnakan proses bisnis yang Anda jalani Bila perlu, cari para kritikus-kritikus dan sampaikan penghargaan kepada mereka Karena dengan hadirnya mereka justru kehidupan Anda jauh semakin sempurna